Sebelumnya, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat malam teman-teman. Nama saya Yuliana, bisa dipanggil Yuli. Saya mahasiswa jurusan agrobisnis perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Halo Olio. Saat ini saya sudah semester 7, dan saya juga merupakan ketua himpunan mahasiswa jurusan agrobisnis perikanan. Itu saja sih. Sudah tahu betul ke dalam-dalamnya gimana. Insya Allah. Dan berarti sebentar lagi lulus ya, amin ya. Insya Allah, amin. Insya Allah tahun depan. Oke, langsung aja nih ya. Aku mau nanya nih, Kak, secara garis besar, jurusan agrobisnis perikanan itu seperti apa sih, Kak? Boleh digambarkan, Kak? Oh iya. Jadi, jurusan agrobisnis perikanan itu, kalau di beberapa universitas, namanya Sosial Ekonomi Perikanan. Nah, jurusan agrobisnis perikanan itu dia membahas dan mempelajari mengenai kehidupan sosial masyarakat perikanan. Baik itu nelayan, pengelolaan perikanan, mungkin yang penangkapan, dan juga mempelajari tentang ekonominya. Ekonomi perikanan di Indonesia maupun di luar, potensi-potensi perikanan yang bisa dimanfaatkan untuk di-explore sebanyak mungkin. Seperti itu sih, kurang lebih. Oke, lingkupnya luas ya, nggak hanya tentang penangkapannya, juga Sosial Ekonominya dikaji gitu ya? Iya. Oke, mungkin Kak boleh dikasih gambaran lagi nih, Kak, tentang mata kuliahnya itu ada apa aja gitu, atau nggak mata kuliah yang paling berkesan, atau bahkan yang paling sulit gitu ya, di garisannya itu apa? Iya, jadi kalau di jurusan agrobisnis perikanan Universitas Holooleo itu, dia ada empat, bagian mata kuliahnya itu ada empat. Ada mata kuliah wajib program studi, ada mata kuliah wajib universitas, dan ada mata kuliah wajib fakultas, serta mata kuliah pilihan. Nah, kalau mata kuliah wajib universitas itu seperti biasa ya, Pancasila, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, kewirausahaan, Nah, kalau untuk mata kuliah wajib, untuk jurusan, khusus jurusan agrobisnis perikanan itu seperti ekonomi sumber daya perikanan, manajemen bisnis, komunikasi bisnis. Nah, kalau untuk mata kuliah pilihan itu seperti bisnis minam wisata, ekonomi syariah, manajemen finansial, segitu sih. Nah, kalau untuk mata kuliah yang paling berkesan di sayanya nih ya, kalau paling berkesan di sayanya ya, mata kuliah hukum bisnis perikanan sih. Itu paling berkesan. Desennya ngetop banget cara nyampeinnya. Nah, terus, kalau di, biasanya di, kalau di Saintec tuh banyak praktikumnya ya? Kalau di jurusan ini seperti apa? Kalau untuk praktikum, di jurusan agrobisnis perikanan itu bisa dimulai dari semester 1 sih. Semester 1, untuk tahun ini dia, untuk mata kuliah ideologi itu sudah praktikum. Tapi kalau di tahunnya kami, angkatan 2017, itu kami mulai praktikumnya semester 3. Sedangkan mereka semester awal sudah dapat yang berat-berat nih. Ideologi itu termasuk mata kuliah yang berat, kalau menurut saya. Karena banyak sekali pelajaran di situ. Oke, nah, biasanya tuh praktikumnya tuh ngapain aja sih, Kak? Boleh di-share, Kak, salah satu pengalamannya mungkin, Kak? Ya, untuk mata kuliah yang praktiknya paling menyenangkan itu sebenarnya bisnis minawisata. Dari namanya aja nih, kita udah bisa ngebayangin. Oh, kayaknya wisata ya? Jadi, betul banget. Kalau mata kuliah ini tuh praktik akhirnya tuh berwisata. Jadi, nanti dosennya itu di akhir mata kuliah sebelum praktik, sudah komunikasi dulu sama mahasiswanya, mau berwisata kemana. Nah, biasanya itu untuk berwisatanya itu bisa sampai 4 tempat. Nah, di sana, ya, tugasnya pun lumayan menarik ya, karena disuruh berfoto, cari spot foto yang paling menarik dan paling bagus, kemudian dikumpulkan. Lalu nanti dibuat laporannya, seperti itu. Apa yang bisa kamu petik? Atau hal menarik dari wisata tersebut? Itu sih. Oke, berarti menarik ya kuliahnya, terus praktikumnya juga gitu ya. Kalau selain yang tadi, Kak, praktikum yang di luar kampus, berarti ya gitu ya, kalau misalnya yang di kampung sini biasanya ngapain aja sih? Di lab, Kak? Jadi, kalau jurusan agrobisnis perikanan itu praktiknya lebih ke lapangan ya, lebih ke wawancara, turun langsung ke tempat pelayanan ikan, atau terjun langsung ke masyarakat perikanan. Misalnya, dalam suatu daerah kan biasanya ada khusus perkampungannya untuk nelayan. Nah, itu terkadang kami lebih sering ke sana sih untuk wawancara, mengambil data, sesuai kebutuhan mata kuliahnya itu seperti apa. Kalau lab, untuk laboratorium itu tadi, mata kuliah ikhtiologi. Jadi, jurusan agrobisnis perikanan itu, sepengalaman saya, baru masuk lab, kayaknya hanya dua kali. Yang pertama untuk teknologi informasi dan komunikasi, itu di lab komputer. Dan yang kedua itu, ikhtiologi itu di lab juga. Berarti banyak ketemu orang baru gitu ya, dan dapat banyak instan baru ya, dari orang-orang yang lebih berpengalaman di lapangan gitu ya, sama praktikum juga. Iya. Nah, kalau tugas-tugasnya nih, seperti apa nih biasa bentuknya? Laporan praktikum, Kak? Atau misalnya gimana? Jadi, kalau tugas-tugasnya ya lebih ke laporan sih, terus lebih ke menganalisis, mungkin menganalisis peluang-peluang sumber daya perikanan, misalnya, misalnya di suatu daerah sumber daya yang paling mencolok apa nih? Kalau misalnya ikan tuna, ya terus ikan tunanya ini, kalau misalnya dijadikan bisnis, cocoknya jadi apa? apakah dijual mentah langsung, ataukah diolah lagi? Nah, seperti itu sih, lebih ke menggali potensi-potensi. Oke. Oke, siap sih. Nah, terus Kak, kalau misalnya balik lagi ke 2017 gitu ya, voice-face sedikit gitu, apa sih yang jadi alasan dulu milih jurusannya agro-bisnis perikanan? Ya. Alasan saya sebenarnya sih, yang pertama itu, karena saya punya basic perikanan dari SMA. Jadi, waktu SMA itu, nama sekolah saya, Sekolah Usaha Perikanan Negeri Boneh. Saat itu saya mengambil jurusan teknologi budidaya perikanan. Jadi, di situ saya sudah punya basic perikanan. Nah, kemudian, saat ingin mendaftar kuliah, ya, terniat melanjutkan ilmu dasarnya. Jadi, kemudian melihat ada jurusan agro-bisnis perikanan di Universitas Halu Oleo. Ya, saya tertarik, karena kan sudah punya basic nih, sudah punya basic. Nah, jadi kalau dilanjutkan lagi ke bisnis, ya, pasti lebih bagus lagi. Oke, toh akhirnya dari semua, dari penangkapan, dari budidaya, dari pengolahan, akhir dari semua kegiatan itu, ya, usaha. Seperti itu sih. Ya, menarik ujungnya gitu. Oke. Jadi, karena sudah melanjutkan pelajaran yang didapat, dan karena sudah punya basic gitu ya. Oke, tapi pastinya banyak juga ya, teman-teman, teman-temannya kakak nih, yang belum punya basic di perikanan, tapi bisa banget ya untuk mencuali di jurusan ini. Ya, bisa banget dong. Karena di jurusan ini tuh diajari dari awalnya. Semua ilmu perikanan itu dipelajari. Ada dasar-dasar akwakultur atau budidaya, dasar-dasar pengolahan, dasar-dasar penangkapan, itu semua dipelajari dari dasar. Nah, setelah itu di awal-awal semester, setelah dipelajari, setelah dipelajari, maka semester selanjutnya itu lebih, mata kuliahnya lebih menjurus lagi, lebih mendalam lagi. Gitu. Oke. Nah, boleh dijelasin ya Pak? Tentang konsentrasi atau peminatan gitu ya, di agrobisnis perikanan Universitas Halu OLEO ini ada apa aja sih? Kalau di jurusan agrobisnis perikanan sih, nggak ada peminatannya. Pokoknya langsung jurusan agrobisnis gitu. Nggak ada. Kalau misalnya mata kuliah pilihannya, barangkali Kak, boleh dijelaskan? Mata kuliah pilihannya itu ya, seperti yang saya jelaskan tadi ya, bisnis minah wisata, manajemen finansial, ekonomi syariah, Nah, itu. Itu mata kuliahnya bisa diambil, dan bisa juga tidak. Tergantung kalau SKS-nya sudah cukup, kan ada minimal SKS, di mana kalau memang sudah cukup, maka mata kuliahnya nggak usah diambil. Tapi kalau memang niatnya, kalau memang niat banget belajar untuk ngambil semua mata kuliah, boleh sih. Kalau rajin banget boleh ya, berarti ya? Ya, kalau rajin. Oke. Nah, terus, tentang jalur masuknya. Kalau mau gabung di jurusan ini, khususnya gitu ya, atau di, umumnya di Invisal Salo Oyo, itu jalur masuknya ada apa aja sih, Kak? Kalau mau gabung di jurusan agro-bisnis perikanan itu, gampang ya, kayak universitas lain, bisa lewat jalur SNPTN, SBMPTN, jalur mandiri. Nah, itu semua terbuka kok, di jurusan agro-bisnis perikanan. Oke. Kalau yang mandirinya barangkali, Kak? Boleh di jelasin sedikit, Kak? Ya. Jadi, kalau mandirinya itu, seperti yang lain ya, jadi, ada perbedaan dari segi pembayaran. Kalau mandiri, ada yang namanya uang, uang pangkal selain uang UKT atau uang SPP. Jadi, perbedaannya itu sih. Dan dia lebih mahal sih dibanding yang masuk jalur SN atau SBMPTN. Terus, ya, kalau SM sih lebih terbatas kuotanya. Nah, untuk kuota sendiri nih, Kak. Biasanya seangkatan itu berapa orang, Kak? Kalau untuk angkatan 2017 sendiri sih, kemarin dibatasi ya. Kuotanya untuk satu angkatan itu hanya 60-an sampai 70-an. Tapi, pernah sih, tahun 2016 itu angkatannya sampai 100 lebih. Tapi, untuk sekarang dibatasi banget. Peminatnya banyak, tapi gitu, dibatasi. Oke, berarti persaingan untuk masuk pun lumayan ya? Iya. Oke. Dan itu kuotanya selalu full itu. Nggak pernah kurang. Pasti ya, karena pasti peminatnya banyak juga nih. untuk masuk ke agrobisnis perikanan, lalu online. Nah, terus, Kak, kan udah kuliah sama di semester gitu. Pasti banyak juga pelajaran dan pengalaman yang didapat gitu ya sama kuliah. Nah, berdasarkan itu, Kak, boleh ngasih tips nggak kakak para nolba atau yang nantinya diterima jadi nolba gitu ya? Apa sih yang harus dilakuin? Apa yang harus disiapin gitu? Biar bisa survive di jurusannya? Yang pertama itu sabar ya. harus sabar. Karena kuliah jelas sabar ya. Apalagi kalau misalnya bagi mahasiswa perantau mungkin yang beda beda daerah terus pindah ke daerah lain itu ya, mesti sabar. Terus mesti banyak-banyak menyesuaikan. Tetap semangat. Karena yang namanya juga kuliah, kuliah itu kayak setengah perjalanan hidup. harus sabar pokoknya. Karena nggak semua yang kita inginkan itu sesuai dengan yang kita harapkan. Nggak semua. Jadi, banyak-banyak sabar dan banyak-banyak mengambil hikmah sih. Kadang yang yang buat kita terbentuk itu ya karena kita banyak belajar dari hal-hal yang gagal. Jadi, emang setuju banget nih ya. Harus banyak-banyak sabar dan menerima. Gitu ya. Sabar, semangat. Fokus. Sebagai ketua himpunan juga gitu ya, Kak, boleh jelasin dengan saya. Kenapa sih aku, misalnya aku sebagai Mabah gitu, kenapa sih aku harus ikut atau aktif gitu ya di organisasi entah itu himpunan atau organisasi lainnya? Ya, jadi kenapa, ya, itu pertanyaan umum sih. Kenapa sih kita mesti organisasi? Kenapa sih nggak mesti? Apa? Kenapa nggak harus? Kenapa nggak fokus kuliah aja? Nah, yang pertama, ada banyak pelajaran yang tidak diajarkan di perkuliahan tapi kita bisa dapat di luar. Oke. Nah, itu itu garis itu tanda kutipnya. Ada banyak pelajaran di perkuliahan yang tidak diajarkan tapi diajarkan di luar. Nah, di luar ini termasuk organisasi. Kepemimpinan itu tidak diajarkan di perkuliahan tapi diajarkan di organisasi. Nah, di organisasi juga kita bisa bertemu orang-orang baru. Jadi, dengan bertemu orang-orang baru kita bisa bertukar pikiran, bisa saling sharing. Nah, itu yang membuat kita bisa berkembang sih. Lebih banyak kayak kalau memang sih kalau berorganisasi kayak tantangan gitu ya. Harus nyesuaiin dengan perkuliahan. Tapi, ya gitu. Namanya kalau mau hidup dan terus tumbuh, harus ada rintangannya. Kalau mau hidup di zona nyaman terus, ya nggak bertumbuh. Hanya gitu-gitu aja. Jadi, kenapa harus ikut organisasi? Karena jadi sebagai wadah untuk berproses gitu ya, yang lebih dari terima kasih. Terus, boleh diliasin, Kak, tentang prospek kerja nih sama alumi itu biasanya banyak yang kerja di mana sih, Kak, dari jurusan ini? Target utama dari jurusan agrobisnis perikanan itu mencetak vira usaha ya. Terutama di bidang sektor perikanan. Itu target utamanya jurusan agrobisnis perikanan. namun selain selain itu, alumni dari jurusan agrobisnis perikanan juga bisa bekerja sebagai dosen kalau melanjut tes 2, sebagai guru SMA mungkin, sebagai enumerator sosial ekonomi perikanan, sebagai peneliti, gitu sih. Banyak ya prospek kerjanya dan diarahkannya jadi seorang vira usaha. entrepreneur. Oke, nah terus, Kak, ada yang nanya nih, mungkin bisa dijawab ya, dari kunias, Kak, mau nanya mungkin ya kalau jalur penelusuran prestasi atau itu kena uang pangkal atau enggak katanya? Enggak, enggak kena. Jalur penelusuran penelusuran prestasi itu kayak SN ya? Iya. Enggak, enggak kena. Cuman yang jalur mandiri aja. Jadi khusus di jalur mandiri aja gitu ya, yang ada uang pangkalnya itu UKT ya? Iya. Yang lain itu UKT ya? Iya, UKT. Kalau yang oke. Nah, terus Kak, aku mau nanya lagi nih tentang hampir semua sudah ditanyakan ya, Kak, pertanyaan terakhir dari aku nih tentang rencana dan apa nih setelah lulusnya seperti apa. Barangkali bisa menginspirasi teman-teman yang nonton gitu, Kak. Iya. Rencana saya sih jadi pengusaha ya, terutama di bidang perikanan. Kan sudah selama berkuliah di jurusan agrobisnis perikanan itu selalu diisi otaknya tentang potensi-potensi Indonesia. Nah, sejak tahu itu jadi kayak semakin bersemangat untuk jadi pengusaha perikanan. Ya, walaupun mungkin yang kecil-kecilan dulu mungkin kayak pengolahan yang jol-jol abun mungkin, nugget, segitu-segitu aja dulu. Nah, terus kalau misalnya sudah bisa menghasilkan uang sendiri, maunya sih lanjut S2 sih. Oke, amin. Amin. Dan semoga dibudahkan jalannya dan lancar gitu ya. Iya, amin. Oke, sebelum kita menutup website ini, mungkin ada informasi tambahan dari kakak atau closing statement gitu kak, boleh sih. Eh, ada pertanyaannya kak. Kita dijawab dulu aja kali ya. Baru nanti ke closing statement ya. Dari Yusril Ihza untuk Sikri, bagaimana caranya untuk menjaga semangat agar tidak drop katanya? Bagaimana cara menjaga semangat agar tidak drop? Kalau versi saya ya, versi saya. Yang pertama sih banyak-banyak ingat orang tua. Oke. Iya, yang pertama. Yang pertama banyak-banyak ingat orang tua. mereka ngasih kepercayaan ke kita gitu. Untuk kuliah. Jadi, mau tidak mau harus semangat gitu. Mereka aja semangat nyariin kita nafkah gitu. Uang buat bayar UKT, uang praktek dan sebagainya. Lah, kita malas-malas. Mereka masih muda kok lebih apa kayak semangatnya kalah gitu sama orang tua. Itu kayak tua sama banyak-banyak ingat luar negeri. pasti semangat tuh untuk lebih survive ke hal-hal lain. oke. Oke. Jadi, bisa dijadikan salah satu motivasi juga gitu ya. Biar tetap semangat. Oke, nih, kak sampai pertanyaan udah. Terus, boleh nih, kak, kalau ada informasi tambahan atau kose-kose dari kakak untuk teman-teman buat kak. Boleh, kak? Kalau ada informasi tambahan apa ya tadi? Kalau ada informasi tambahan sekaligus closing statement kak untuk teman-teman boleh silahkan. closing statement dari saya sih, yang pertama, closing statement dari saya itu yang jelas, jangan takut mencoba hal yang baru sih. karena hal-hal yang baru meskipun menyakitkan, tapi itu yang membuat kita bertumbuh. Gitu. Segala sesuatu yang kayak sulit begitu. Meskipun kayak sebenarnya kita gak bisa ngejalanin, tapi itu kan Tuhan pasti ngasih kita sesuatu, ngasih kita cobaan itu pasti karena kita mampu. Kalau gak mampu pasti gak dikasih. Gitu sih. Jadi banyak-banyakin coba hal yang baru supaya bertumbuh. Tuh aja sih gak. Tuh aja sih gak. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Kak Yuliana udah mau sharing sama kita. Sama. Banyak banget informasi yang kita dapat dan insya Allah pasti bermanfaat untuk teman-teman yang masih ekspor tentang jurusan kuliahnya nanti dan menginspirasi kita-kita juga gitu ya untuk berani keluar dari jalan nyaman dan mencoba hal baru untuk bisa bertumbuh. lebih dari kita hari ini. Terima kasih banyak Kak Yuliana. Sukses terus melancar kaliannya. Sampai jumpa. Amin.